Jaman sekarang, modal ijazah aja tuh nggak cukup loh buat dapat kerja. Menurut data BPS tahun 2022, 14% pengangguran di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi. Alasannya, karena skill yang dimikir lulusan tidak sesuai nih dengan kebutuhan perusahaan. So, udah nggak jaman nih cari kampus cuma buat dapat ijazah aja. Ngomong-ngomong soal cari kampus, di Indonesia ada nih 8 kampus yang masuk pemerikatan dunia karena lulusannya dimilai paling siap kerja versi QS. Penasaran nggak apa aja yang didapetin sama mahasiswanya selama kuliah selain ijazah? Yuk cobain sehari jadi mahasiswa BINUS University! Lulus kuliah cari kerja itu sih udah biasa, tapi kalau lulus kuliah buka lapangan kerja itu baru luar biasa. Inilah yang dilakukan mahasiswa BINUS University lewat bisnis inkubator. Gimana membuat sesuatu tidak hanya bermanfaat, tapi juga memiliki nilai jual. Seperti yang dilakukan Kevin dengan Game Studio-nya dan Valen dengan produk skin care-nya. Halo Kevin! BINUS University yang angkatan berapa? Aku angkatan 21. Oke, boleh nggak disertakan Game Studio seperti apa yang kamu buat? Oke, jadi kita ini nggak bikin Game Studio yang khusus untuk mobile. Terutama platformnya itu adalah Android, jadi kita ada di Play Store. Nah, di situ itu kita nggak buat game tentang simulasi-simulasi yang bertemakan ke Indonesiaan gitu. Jadi kayak game yang barusan rilis, kita abis ngerilis game, aku si petanak lele. Oke, sekarang udah punya berapa karyawan nih? Untuk sekarang kita lagi bertujuh, bertujuh orang. Pas semester tujuh, kita ada namanya semester enam, semester tujuh kita ada yang namanya entrepreneurship. Nah, di entrepreneurship itu kita diajarin nih buat ngembangin aplikasi yang siap di launching ke pasar umum gitu. Nah, jadi di situ itu kita bener-bener dibina, ada mentornya juga. Dan selama pembinaan itu tentunya kita udah ngasilin aplikasi-aplikasi game-game yang udah ada di Play Store. Oke, boleh ceritain nggak Kak? Kira-kira skill apa aja nih yang paling berguna yang Kakak dapetin dari kampus? Dari kampus ya? Tentunya integritas. Karena kampus BINUS itu DO sama dengan nyontek, nggak ada di kampus lain. Nah, itu menurut saya itu memang penting banget sih kayak kejujuran segala macem. Itu tertanam di BINUS. Terus ada lagi disiplin, terus kayak leadership, teamwork. Oke, sekarang Kak Valen. Kak Valen, bisa ceritain nggak? Kenalin diri kamu dulu deh. Kamu BINUSian angkatan berapa? Aku angkatan 2018. Oke, ini kan kamu bikin produk skincare ya? Dan itu menarik banget. Itu awalnya seperti apa sih? Sampai kamu kok tercetus bikin skincare? Awalnya itu gara-gara aku ikut student exchange, jadi di BINUS itu ada yang namanya 3 plus 1 kalau aku dulu. Nah, kalau misalkan aku kemarin tuh nilainya student exchange dan kebetulan aku student exchange-nya dapetnya ke Korea. Nah, di situ aku kayak ngeliat, wah Korea produk lokal skincare-nya keren banget gitu. Waktu itu Indonesia kayak belum punya produk lokal yang sampai dicintain banget sama warga lokalnya gitu. Nah, makanya pas aku pulang ke Indonesia, aku kayak bermimpi sih waktu itu. Bisa nggak ya Indonesia tuh punya produk skincare lokal sendiri? Oke, itu namanya apa Kak? Dan sekarang udah berapa banyak sih produksinya? Kalau misalkan brand aku sendiri tuh ada dua sih sebenarnya. Namanya yang pertama adalah Harlet Beauty, yang kedua itu Power Hero. Perbulannya itu mungkin kita bisa kayak nyirin sekitar 10.000 sampai 20.000 piece atau 2.000 paket gitu. Skill apa yang paling kakak pelajari selama kuliah yang berhubungan dengan bisnis kakak? Manajemen bisnis, new product development, sama branding. Nah, kebetulan juga karena mungkin relate banget Korea dengan beauty, jadi dosennya tuh ngajarin branding tentang beauty. Oke, berarti peran kampus tuh besar banget ya untuk perkembangan bisnis kalian. Nah, cocok nih bagi kamu yang mau jadi pengusaha dan bikin bangga orang tua. Kamu pernah nggak ngebayangin jadi peneliti yang mengembangkan obat-obatan atau melakukan rekayasa genetika? Kalau iya, kamu bisa nih mempertimbangkan jurusan bioteknologi. Salah satu jurusan dengan prospek kerja cerah di masa depan. Seperti yang dilakukan teman-teman di sini. Nah, sekarang aku lagi bareng Kak Tari nih, kepala jurusan bioteknologi Bines University. Kak, bisa ceritain nggak mahasiswa bioteknologi itu ngapain aja sih? Oke, jadi kalau di biotek itu memang kan kita sebenarnya mengaplikasikan antara ilmu biologi dan juga teknologi. Tentunya yang berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi, dengan menggunakan teknologi kita akan melakukan rekayasa terhadap makhluk hidup. Bisa dilakukan rekayasa genetik ataupun kita bisa menggunakan makhluk hidup tersebut untuk menghasilkan produk ataupun misalnya jasa. Tulusannya bisa masuk ke dalam industri bioproduk, misalnya industri nutrasetika, farmasetika. Kemudian di situ mereka bisa menjadi bagian dari research and development-nya dan juga bisa juga menjadi bagian dari quality control-nya. Ataupun kalau misalnya tertarik untuk menjadi peneliti, tentunya lulusan biotek juga bisa masuk ke ranah itu. Nah, menarik banget kan? Makin tertarik nggak nih untuk masuk jurusan bioteknologi? Pengetahuan seharusnya nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga berguna bagi orang lain. Semangat inilah yang ingin dihadirkan mahasiswa dan dosen komputer engineering BINUS University lewat BIBRAIL Nusantara. Halo Kak Andika, Kak Andika BINUSIAN tahun berapa? Saya BINUSIAN 2023. Kak, bisa jelasin nggak sih BIBRAIL ini tuh apa? Nah, ini namanya alatnya BIBRAIL Nusantara ya. Nah, alat ini sebetulnya intinya itu kita pengen bikin alat yang dimana orang-orang tunanetra pasti bisa membaca buku layaknya orang lain yang bukan tunanetra gitu. Awal dikembangkannya dan ada berapa timnya? Awalnya itu kita ada tiga orang yang inti ya. Tim intinya untuk bikin yaitu saya sendiri, Andika PPN Mulana, lalu ada Natario Thomas, dan juga Martin Butar-Butar, itu semuanya angkatan ya sama saya. Kita semua dari Fakultas Teknik BINUSANTARA jurusan komputer engineering atau teknik komputer ya. Ya, seperti itu sih untuk tim awal. Nah, di sini juga ada Ibu Linda, Ketua Komunitas Fajar Harapan. Ibu, apa sih yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya BIBRAIL? Terima kasih sekali untuk Universitas BINUSANTARA yang sudah memberikan satu BIBRAIL ke Komunitas Disabilitas Fajar Harapan dan sudah digunakan oleh teman-teman untuk membaca buku, khususnya anak-anak yang di anggota Komunitas Fajar Harapan yang masih remaja. Mereka senang sekali bisa baca buku, soalnya kalau dibacakan sama mamanya juga mungkin mamanya sibuk, atau papanya sibuk, atau siapa adik kakaknya sibuk. Tapi dengan adanya seperti ini, dia bisa datang ke Fajar Harapan ikut kegiatan. Setelah kegiatan selesai, saya kasih kesempatan untuk mereka bisa membaca di BIBRAIL ini. Inovasi mahasiswa BINUS nggak cuma berhenti sampai di sini, tapi juga dirasakan oleh anak-anak sekolah di pelosok negeri. lewat Digital Library. Aku akan tunjukin kamu ke Digital Library. Nah, di sini sudah ada Pak Daniel. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke Pak, wah bisa diceritain nggak nih Pak? Digital Library itu sebenarnya apa sih misinya? Jadi, dulu kami cari-cari lah gitu informasi gitu, dan akhirnya dapat gitu, bahwa anak-anak di daerah 3T itu mereka memiliki keinginan untuk membaca buku itu rendah. Kenapa begitu? Ya, karena memang nggak ada bukunya. Nah, jadi di dalam Digital Library ini kita install buku-buku pengetahuan, buku-buku pelajaran buat anak-anak, begitu juga dengan video-videonya. Ini kan fasil ini ya Pak, sudah ada beberapa buku Pak dan video yang bisa diakses oleh anak-anak? Oh, untuk saat ini sudah ada 200 lebih buku ya, dan juga ada 700 lebih video gitu ya, yang bisa mereka akses gitu dan nikmatilah ya untuk menambah pengetahuan mereka gitu. Harapannya tentu bisa lebih banyak lagi lah daerah di pelosok bisa diimplementasi Digital Library ini gitu. Oke, baik Pak Daniel, keren banget inovasinya. Semoga kedepan bisa terus berkembang ya Pak. Wah, ternyata teman-teman mahasiswa dan dosen di News University memberikan dampak yang berarti bagi sesama. Hmm, kira-kira bekal apa lagi ya yang didapetin mahasiswa BINUS? Yuk kita ngobrol aja sama Rektor BINUS University, Ibu Nelly. Pertama, kita membekali mahasiswa dengan knowledge dan skill. Kemudian poin yang kedua, mereka dibekali dengan bagaimana mereka bisa nanti mengembangkan kemampuan dirinya gitu. Dan yang ketiga, mereka dipersiapkan adalah karakternya atau attitude-nya yang kita sebut dengan value. Jadi, BINUSian semua mahasiswa harus memiliki karakter yang dituang dalam value yang kita singkat dengan spirit gitu. Nah, semuanya ini kita delivery dengan program yang kita sebut 2 plus 1 plus 1 gitu. Di mana 2 tahun dia bisa belajar di home campus, kemudian 1 tahun dia bisa belajar di kampus mana saja, di tempat BINUS University berada di luar kota. Kemudian 1 tahunnya lagi melalui program enlistment. Nah, program enlistment yang ada 7 track itu. Ya, mahal atau tidaknya relatif. Ada value dan pengalaman belajar yang mestinya itu yang menjadi hal yang penting ya untuk menentukan kualitas dari sebuah perguruan tinggi. Di BINUS, anak-anak mendapatkan pengalaman belajar. Kita fokus memang bagaimana mereka selain pengalaman belajar, pengalaman hidup gitu. Kita juga ingin mereka mendapatkan semua pengalaman itu, mereka lakukan tentunya orientasinya satu ya. Kita ingin membina dan membedayakan masyarakat. Jadi, pengalaman belajar, pengalaman hidup yang kita berikan selama dia di sini itu orientasinya kepada bagaimana mereka nanti bisa membina dan membedayakan masyarakat. Kita punya biaya siswa, biaya siswa Nusantara namanya. Nah, untuk yang baru masuk, ada biaya siswa namanya Widya Scholarship. Di mana di biaya siswa Widya Scholarship ini, mereka bisa menempuh program sarjana itu sampai selesai tanpa biaya apapun. Nah, kemudian juga ada biaya siswa yang bekerja sama dengan industri. Nah, itu juga kesempatan yang mereka juga bisa dapatkan. Kemudian juga ada biaya siswa buat atlet. Nah, itu juga biaya siswa yang diberikan kepada mereka yang punya prestasi di olahraga. Jadi, selain biaya siswa pada saat masuk, sebetulnya pada saat selama mereka kuliah, di situ juga banyak kesempatan mereka memperoleh biaya siswa sebetulnya. Nah, itu dia pengalaman sehari jadi mahasiswa di BINUS University. Taksikan pengalaman selanjutnya sehari jadi mahasiswa di kampus lainnya hanya di Youtube. Pompas.com